Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru SMK bagimu negeri tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan terdakwa Ridwan selaku ketua tim pendiri balik di gelas Senin Siang di pengadilan Tipiko Jambi. Dalam sidang jaksa menghadirkan ahli dari Politeknik Unstri Palembang atas namo Raja Marpaung yang mengatorkan kalau pada tanggal 17 Juni 2017 dirinya diminta oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan terkait polumi pekerjaan pembangunan sekolah. Dalam persidangan ahli juga mengatorkan kalau polumi pembangunan unit sekolah baru banyak yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biayu. Contohnya menurut RAP, dinding seharusnya dicet setelah diberi pelamir namun faktanya tidak. Dasar ahli mengatorkan hal itu karena ahli langsung tiba ke lokasi Pekaro bersama penyidik Polres Tanjung Jabung Timur. Ahli juga mengatorkan kalau keaduan pembangunan hanya berhasil dibangun 74 persen. Pada saat pemeriksa bangunan sekolah, ahli mengatorkan kalau sekolah sedang ramai dan ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Proses pemeriksaan berjalan lebih kurang 3 jam dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang. Sidang ditunda Majelis Hakim dan akan dilanjutkan pada Senin 22 April 2019 dengan agenda nganing keterangan ahli dari BPK PRI. Soleh Hansyap, Jami TV